Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah Mereka bukan cuma azan ya, tetapi seolah-olah memberikan isyarat seperti La ilaha illallah Begitu, ini seperti tidak ada, ya seperti Khabib lah ketika mau tanding di UFC Karena orang-orang ini adalah bukan orang jahil, dia orang berilmu Mereka memakai pakaian-pakaian ulama, sorban-sorban ulama, jubah-jubah ulama Tapi isinya adalah syaitan, tangan ini banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mojib Bagaimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat buat teman-teman semua Selamat datang di Cak Mojib TV guys, kali ini kita akan reaksi lagi sebuah video Yaitu, azan sesat pompes azaitun keras, ini tanggapan Ustadz Abdul Somad guys Ya, berkenaan dengan hal ini memang sangat-sangat viral sekali di Youtube ataupun di TikTok ya guys ya Dan bagaimana tanggapan daripada uas ya, berkenaan dengan ini langsung saja guys Ini dari channel Nuance Islam, jom kita tengok videonya, let's go Mereka bukan cuma azan ya, tetapi seolah-olah memberikan isyarat Seperti, la ilaha illallah, begitu, ini seperti tidak ada Ya seperti Khabib lah ketika mau tanding di UFC Gini, 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 nah gitu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 hanya kerana ada niat dari pelakunya tapi juga kerana ada kesempatan waspadalah melamah harus mengerti apa yang dimuliakan Allah SWT karena orang-orang ini adalah bukan orang jahil dia orang berilmu mereka memakai pakaian-pakaian ulama, sorban-sorban ulama, jubah-jubah ulama, tapi isinya adalah syaitan, tentang ini wajunya koko, isinya syaitan wajunya jubah, isinya syaitan apa-apa yang berjubahnya untuk singgung bagus lah ayat-ayat dipakai tafsir, saya sudah baca tafsir ini, sudah baca tafsir ini Nabi sudah mengatakan ulama, usuh mereka nanti akan muncul kata Nabi SAW dijadikannya agama ini sebagai tijarah barang dagangan siapa yang mau beli patwa ini siapa yang mau beli pendapat ini saya sudah godokkan ini dari kitab usul fikir dari kitab fikir dari kawah idul fikir dari tafsir klasik dari tafsir ini saya sudah baca bahasa Arab mantap bala roh okey nahunya hebat mengapalnya mantap tapi untuk apa ya bi'una mereka jual barang ini karena ada kepentingan dibalik itu simbiosis mutualisme ada yang punya barang ingin keuntungan ada yang punya uang dan ingin memanfaatkan ini maka umat Islam yang tidak punya pendidikan hanyut bagaikan kiambang kemana air deras kesanalah dia pergi dengan nama ormasnya dengan nama besarnya dengan Tiai Haji Profesor Doktor dengan nama dengan nama dengan nama melambung Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau sampai kita di zaman itu rasanya sudah maka balik kepada tuntunan betul kata Nabi kalau kalian hidup sesudah aku nanti fasayara ikhtilafan kasira kalian akan menengok silau pendapat bermacam-macam ikhtilafan kasira bagaimana nanti kami ya Rasulullah alaikum bisunnati pegang sunnahku tengok aturan yang sudah aku buat solat id ponpes al-zaitun di indera mayu jadi sorotan sah berjarak jemaah campur wanita dan laki-laki belakangan cara solat idul fitri di pondok pesantren al-zaitun yang berbeda menggegirkan media sosial atau medsat pasalnya pompes yang terletak di indera mayu jawa barat tersebut menggelar solat id dengan cara yang terbilang aneh tampak dalam foto staf solat idul fitri tersebut renggang berjarak dan mencampurkan laki-laki dan perempuan tayang netizen lonceng ramai mengomentari solat id di pompes al-zaitun tersebut dilansi dari akun instagram kepanitiaan al-zaitun tampak sangat jelas perbedaan solat idul fitri di pondok pesantren al-zaitun kegiatan perayaan id al-fitri di masjid rahmatan dilalamin al-zaitun indonesia tulis akun pompes al-zaitun tersebut bunga foto solat idul fitri pada sabtu 22 April 2023 tersebut contak memicu kontroversi dalam foto tersebut sangat jelas terlihat staf paling depan ada seorang perempuan yang solat di tengah saks laki-laki benar hanya itu jarak antar jamaah solat saat solat juga menarik perhatian karena terlihat sangat renggang padahal kondisi saat ini sudah bukan pandemi covid-19 sehingga harusnya saat ini mengalami solat berjamaah harus rapat barisannya tak sampai di sana para jamaah solat iddi pompes zaitun tersebut juga terlihat kompak mereka menekan setelan jas rapi dilengkapi kopiah hitam hingga sajadah yang sama terlihat juga di samping para jamaah sedapat kursi yang telah disediakan adapun khutma idul fitri disampaikan oleh prof abu salam racit atau es panji gumilang panji gumilang sendiri adalah pendiri pompes al-zaitun di kabupaten indramayu jawa barat pada 13 agustus 1996 dari foto lainnya terlihat jamaah perempuan juga ikut mendengar tausiah panji gumilang mereka mendengarkan tausiah dengan duduk di kursi posisi paling depan di antara jamaah laki-laki tentu saja bercampurnya jamaah laki-laki dan perempuan dalam status menimbulkan kontroversi bagi netizen contoh foto tersebut langsung jadi perbincangan netizen di media sosial sebagai besar mempertanyakan sedara beribadah soal idul fitri di pompes al-zaitun tersebut tak sedikit netizen yang mengaku tak tahu adanya haliran yang melaksanakan solat berjarak seperti pompes al-zaitun tersebut bahkan sejumlah netizen menilai aliran pompes al-zaitun menggelar solat id berjarak tersebut sebagai sesat ada juga netizen yang membandingkan dengan acara solat di pompes al-zaitun tersebut dengan solat id yang digelar Muhammadiyah hingga NU izin tanya al-zaitun itu aliran Islam apa ya kok perempuan bisa solat di antara laki-laki dan di soft pan depan juga soalnya saya sendiri baru tahu ada organisasi ini pohon penjelasannya bagi yang paham komentar netizen ini pompes udah dianggap sesat sama MUI Muhammadiyah NU bahkan ada diminta untuk diselidiki kalau masih berdiri artinya pompes ini nyetor duit banyak coy ke pemerintah jelas netizen yang lain selama 23 tahun baru kali ini saya lihat orang solat renggang itu terus pakai kemeja sama jas kayak orang mau oke guys sudah selesai videonya dan itulah tadi bagaimana juga kita dengar tanggapan daripada Usa Aldus berkenaan dengan hal itu jangan sampai istilahnya ustad jangan sampai itu ustad di jebak seperti itu masuk ke dalam kalangan itu dan juga di judge oleh masyarakat seperti itu pintar-pintarlah kita seperti itu dan kata Usa Aldus kalau memang istilahnya di akhir zaman sudah muncul fitnah-fitnah maka berpegang teguhlah kepada sunnahku kata baginda Muhammad yang disampaikan oleh Usa Aldus tadi jadi kalau ini memang dikatakan juga untuk mengombang ngambingkan iman kita pendirian kita seperti itu dan semoga kita tetap istilahnya dalam konteks kita teguh beragama dan istilahnya mengikuti ahlus sunnah wal jemaah seperti itu teman-teman oke itu saja video kali ini semoga bermanfaat buat kita semua intinya kuatkan iman dan islam di dalam darah kita terus menerus mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada fitnah akhir zaman ini oke terima kasih udah tengok video ini sampai selesai dan buat teman-teman semua terima kasih banyak sudah support channel ini saya pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati